Dua pasien sembuh dari virus corona asal Kota Jambi dipulangkan dari Rumah Sakit Abdul Manap, Kota Jambi. Pasien tersebut berasal dari Kecamatan Palmerah dan Alambarajo. Dua pasien sembuh darah-darah virus corona tersebut yakni Sujadbi warga Kecamatan Palmerah dan Ahmad warga Kecamatan Alambarajo. Dua pasien dinyatakan sembuh setelah uji swab dua kali menunjukkan hasil negatif. Pasien dinyatakan sembuh oleh Kementerian Kesehatan pada Sabtu 13 Juni 2020. Kepulangan dua pasien tersebut disambut oleh Wali Kota Jambi Syarifasa dan para petugas tim medis pada minggu 14 Juni. Diketahui pasien sembuh atas nama Sujadbi setelah menjalani perawatan di Rumah Sakit Abdul Manap selama 57 hari. Sementara pasien atas nama Ahmad sudah menjalani perawatan selama 37 hari. Saat kepulangan Ahmad mengucapkan terima kasih kepada tenaga medis. Ahmad mengaku selama perawatan dirinya merasa jenuh dan bosan ingin segera keluar dari Rumah Sakit. Dirinya mengaku selama dinyatakan positif tidak merasakan gejala demam ataupun sakit lainnya. Di dalam itu makan ya 3 kali sehari dari pagi jam 7 sudah siap, jam 12, terus jam 6 juga sudah siap gitu. Itu makanannya ya cukup, lauk-lauknya cukup, ada sayurnya, ada lauk-lauknya cukup, ikan, kandang daging, ayam, itu tiap hari ada telur, masih ada gitu. Dokter spesialis paru perawat pasien Del Varsuandi mengatakan pihaknya memberikan perawatan sesuai petunjuk teknis kesehatan. Untuk dua pasien yang sembuh ini menurutnya terkonfirmasi dengan gejala ringan atau orang tanpa gejala. Sehingga pihaknya hanya melakukan terapi seperti pemberian antivirus dan vitamin serta antibiotik. Ini yang menjadi kendala perawatan pasien yang membutuhkan waktu lama karena menunggu hasil suap yang memakan waktu hingga 2 pekan. Saya mengatakan bahwa untuk pasien yang sembuh yang dua hari ini bahwa itu pasien dengan konfirmasi positif, dengan gejala ringan ataupun tanpa gejala. Jadi tidak sampai gejala sedang atau meran. Yang terapi sudah saya sesuaikan dengan juknis, yang menjadi kendala mungkin pasien hari perawatannya sangat lama, itu mungkin hanya dikarenakan pemeriksaan suap yang memakan waktu sampai 2 minggu. Sementara wali kota Jambi Syarifasa berpesan kepada masyarakat agar tidak membuat stigma yang buruk terhadap pasien yang sudah sembuh. Fasa berharap pasien yang sembuh tidak dikucilkan di lingkungan masyarakat. Pasien yang dinyatakan sembuh diwajibkan menjalani isolasi mandiri selama 14 hari di rumah. Berpesan kepada masyarakat sekitar untuk jangan membuat stigma yang buruk, negatif terhadap saudara-saudara kita yang semua. Mereka sudah sembuh semua ya, mereka sudah sembuh jadi jangan ada dikucilkan, disisikan dan lain sebagainya.